Aduh ini gimana ini kabelnya Aduh banyak banget begini lihatnya aja udah pusing ya teman-teman Aduh ini minta dinormalkan semua untuk instalasi kelistrikannya motor jadul kabelnya begini Aduh ada yang bisa bantu ini teman-teman hehehe oke 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 jadi kabelnya seperti ini teman-teman enggak usah bingungnya walaupun kabelnya banyak sebenarnya cuma ada dua ini kabel yaitu positif dan negatif dah cuma dua itu aja jangan dibikin pusing-pusing ya cuma dua kabel positif dan negatif Oke untuk proses perbaikannya simak terus videonya ya oke ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di silaban channel baik teman-teman subscriber dimanapun kalian berada untuk video kali ini saya sedang melakukan perbaikan instalasi kelistrikan pada sebuah sepeda motor lawas ya Suzuki A100 tahun berapa saya kurang paham yang jelas kemungkinan motor ini sudah ada saya mungkin belum ada itu cukup tua nah disini saya sedang melakukan perbaikan perkabelannya ya ini dari konsumen minta untuk dinyalakan untuk bagian lampu-lampu semuanya klakson juga disuruh pasang aki kemudian teman-teman kalau melihat atau melakukan perbaikan seperti ini teman-teman jangan dipikirkan berapa banyak kabelnya itu ya nanti pusing kalau seperti itu untuk langkah perbaikannya itu teman-teman cuma gampang kabel seperti ini sebenarnya cuma ada dua positif dan negatif Nah untuk dasar-dasar dari komponen kalian apa saja yang ada di kelistrikan sepeda motor khususnya untuk Suzuki A100 ini ya teman-teman itu juga harus tahu dasar-dasarnya dulu nanti mengerjakannya pasti mudah kuncinya cuma satu yaitu diurut satu persatu misalnya teman-teman ingin menyalakan lampu sen sebelah kiri ya teman-teman urutkan saja lampu sen itu dulu sampai ketemu jalur-jalurnya sampai selesai baru mengerjakan yang lainnya jangan dan mengerjakan ini belum selesai kerjakan yang lain nanti pusing kalau seperti itu jadi diurut ya Oke sebelum lanjut untuk ke langkah perbaikannya ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu bahwa motor Suzuki A100 ini masih menggunakan eh sistem pengapian arus AC ya dia menggunakan CDI tiga kabel ya seperti Suzuki itu tornado kristal itu sama tiga kabel untuk pertama kali yang kita lakukan yaitu pada bagian kabel keluaran 10 ya di sini ada kabel warna kuning itu biasa dari 10 lampu ya kemudian kabel warna putih strip merah ini untuk pengisian keaki kemudian 10 kabel 10 output 10 yang masuk ke CDI itu merah strip hitam yang dicabangkan ke kunci kontak kemudian ada kiprok nah disini setelah pengecekan dilakukan pada bagian 10 pul kita naik ke bagian kiproknya nah kebetulan disini saya menggunakan kiprok kunyaknya Yamaha Mio 4 terminal ya yang pengisian hal web nah kemudian untuk perbaikannya saya pertama kali itu mengurutkan pada bagian lampu sen ya jadi di video ini saya cuma menjelaskan teori dasarnya saja untuk video lengkap saya belum memposting ya belum membuat video secara lengkap secara detailnya ini terlalu lama terlalu panjang jadi saya ambil untuk teori dasarnya saja dan video ini lebih saya khususkan untuk para pemula yang sedang belajar ya memperbaiki perkabelan di motor kalian sendiri nah yang pertama kita lakukan yaitu eh misalkan nih kita memperbaiki lampu sen yang kita cek dulu itu pertama kali itu ya lampunya lampunya itu masih menyala atau tidak kalau lampunya Mas sudah atau masih menyala seperti ini ini masih menyala semua ya sudah saya cek kemudian baru lanjut ke bagian kabel-kabelnya diurut nah disini ada dua kabel ya untuk lampu rem juga lampu kotak kemudian satu lagi ground dan di lampu sen ini ada dua nah ini ground untuk tiga-tiganya ini untuk lampu rem lampu kotak kemudian lampu sen kanan kiri ground itu cuma satu nah untuk bagian ground saya sarankan teman-teman itu menyambungnya harus kuat ya biar eh tidak terjadi misal contoh seperti ini kalau bagian ground itu disambung kurang kuat satu ground dicabangkan untuk beberapa instalasi kalau sambungannya itu tidak kuat itu bisa menyebabkan misalkan teman-teman menyalakan lampu sen kiri lampu sen kanan ikut menyala walaupun redup nah itu biasa dikarenakan sambungan ground yang dicabangkan ke beberapa instalasi itu sambungannya kurang kuat saya sarankan untuk bagian ground ini cabangnya itu disolder sambungannya biar lebih kuat ya oke kemudian lanjut lagi untuk bagian selanjutnya yaitu kita cek bagian saklar saklar nya ini untuk saklar lampu sen kiri dan kanan kita cek apakah ini masih berfungsi dengan baik saklar itu kan gunanya untuk mendistribusikan arus listrik arus listrik DC ya dari aki setelah kita melalui kunci kontak jadi kunci kontak off on kemudian arus aki itu didistribusikan ke saklar dari saklar kemudian ke instalasi yang membutuhkan begitu jadi untuk kontak ini dua kali untuk Suzuki A100 yang pertama kontak satu kali itu menyalakan mesin dan menyambungkan arus positif aki ya arus positif aki menuju ke semua instalasi yang membutuhkan itu satu kali kontak dua kali kontak ini menyalakan lampu besar lampu utama depan dan lampu kota belakang ya jadi ini untuk motor lama seperti ini untuk saklar lampunya itu tidak ada pokoknya sistem otomatis seperti motor motor baru sekarang itu bukan tapi memang ini desain untuk menyalakan lampu utama itu ada di bagian kontaknya dua kali kontak baru menyala untuk lampu lampu utama dan lampu kota belakang nah kemudian untuk bagian pengapian itu nah disini ada cdi ini kabel merah ya ini saya sambung saya solder ini berasal dari sepul nah ini kemudian dari sepul ini dicabangkan ke kunci kontak juga masuk ke kunci kontak yang nanti gunanya untuk mematikan mesin saat di offkan dan di dalam sistem kontak ini ada kabel ground yang masuk juga jadi pada saat kunci kontak di off itu ground akan menyambung ke kabel sepul yang tadi dicabangkan dari bawah itu jadi dia kalau di offkan justru menyambung dan motor tidak menyala tapi pada saat di kontak dia memutus tapi mesin menyala begitu ya karena tidak di groundkan dari sepul sehingga api dari CDI sampai masuk ke bagian koil dan ke busi seperti itu kemudian untuk kontak yang kedua kalinya itu mendistribusikan arus listrik yang berasal dari sepul yang menuju ke kiprok yang warna kuning ini nah mana ya warna kuning yang ini yang dari bawah ini nah ini ini dicabangkan juga ke kontak masuk ke kontak dicabangkan ke kontak dan itu nanti didistribusikan lagi ke bagian saklar jarak jauh jarak pendek setelah dari kontak Oke seperti itu ya langkah daripada jalur arus kelistrikannya seperti itu Oke jadi kuncinya cuma satu teman-teman itu telaten dan jangan fokus sama kabelnya yang semrawut karena kalau nanti fokus sama kabelnya yang begitu banyak semrawut teman-teman pasti pusing pikirkan bahwa kabel sebanyak itu sebenarnya cuma dua positif dan negatif kemudian untuk cara pengerjaannya biar tidak pusing itu diurus satu persatu satu selesaikan dulu baru mengerjakan yang lainnya lagi seperti itu ya nah kalau untuk bagian lampu sen itu kan kunci kontak on arus aki selesambung kemudian didistribusikan dari kontak menuju ke flasher flasher itu ada terminal B dan L nah untuk yang arus positifnya itu setelah dari kunci kontak masuk ke terminal B nah terus terminal L itu masuk ke saklar saklar lampu sennya masuk ke bagian kabel tengah dan nanti itu dibagikan untuk sen sen kanan dan sen kiri nah itu urutannya seperti itu untuk bagian eh flasher rating atau flasher lampu sen ya kurang lebih seperti itu dan ini cuma sepeda motor khusus untuk para pemula ya Oke saya pikir sampai disini dulu kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe like comment dan share semua sosial media yang kalian punya jangan lupa juga aktifkan selalu tombol loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif